Bupati Ngawi menyampaikan laporan keterangan dan pertangguh jawaban LKPJ tahun 2021 di hadapan para anggota Dewan. Dalam pelaksanaan rapat paripurna tersebut, Bupati Oni Anwar Harsono menyampaikan secara menyeluruh hasil kinerjanya selama tahun anggaran 2021. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, serta angka kemiskinan. Dalam LKPJ tersebut disampaikan terjadi peningkatan terutama pada indeks pembangunan manusia serta pertumbuhan ekonomi. Meski masa pandemi COVID-19 namun tidak serta-merta mempengaruhi setiap program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu juga diketahui jika beberapa program pemerintah daerah Kabupaten Ngawi di tahun 2021 masih menjadi rangkaian dari program yang masuk dalam RPJMD masa kepemimpinan Bupati sebelumnya. Menggunakan evaluasi dari kinerja Bupati terkait bisi-bisi, mana yang kita gunakan ini bisi-bisi Bupati 2021-2026 atau 2015-2016-2020 kemarin. Karena dalam penyelenggaraan kegiatan di 2021 masih menggunakan ABBD 2020, maka indikator-indikator kita sesuaikan masih dengan visi-bisi terakhir kita yang tahun kelima kemarin 2021. Sehingga indikator ini belum memakai visi-bisi Bupati yang sekarang. Kita mengikuti arahan itu dan kita mencoba mencinergikan apa yang menjadi target dari kegiatan itu sesuai dengan visi-bisi Bupati dan Wakil Bupati tahun sebelumnya. Sementara itu, Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, mengakui jika produk LKPJ Bupati tahun 2021 masih belum lepas dari kepemimpinan Bupati sebelumnya. Meski begitu, DPRD mengapresiasi dengan capaian yang sangat bagus terhadap kinerja pemerintah selama tahun 2021. Terlebih, masa pandemi COVID-19 tidak serta-merta berdampak minus pada laju pertumbuhan ekonomi, malah masih tetap bertambah namun secara bertahap. RKPJ hari ini itu memang menjadi bagian yang terang medir dalam RPJMD, di mana visi-misi Bupati dan Wakil Bupati ERA Pak Kanang dan Pak Oni. Nah tentunya ini menjadikan sebuah pertanggung jawaban yang harus dilaporkan kepada DPRD yang mewakili masyarakat, bahwa yang dilakukan selama ini on the track, jadi bagaimana tentang visi-misi itu bisa dilakukan sesuai dengan target. Walaupun kita harus mengakui betul bahwa COVID-19 ini juga menjadikan sebuah problem, itu yang harus dihadapi tidak hanya di capa Tenggawi tapi lebih tepatnya di dunia ini. Heru menambahkan setelah menerima LKPJ Bupati tahun 2021, pihaknya sesegera mungkin membentuk pansus. Selanjutnya akan disampaikan pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap penyampaian LKPJ Bupati tahun 2021. Dipastikan akan ada beberapa rekomendasi dan catatan demi berjalannya pemerintahan yang lebih baik. Itu Wahyu, CTV, Ngawi.